Masih dengan informasi seputar KTTG20, Polresta Benyongi terus menyiapkan skema pengamanan menjelang pelaksanaan konferensi tingkat tinggi KTTG20. Nantinya, personel pengamanan yang tergabung dalam Satgas Panwil Jawa Timur akan dipusatkan pada 17 titik pengamanan. Polri telah menetapkan 17 titik di Jawa Timur yang akan dijaga ketat selama pengamanan penyelenggaraan KTTG20. Salah satunya, yakni Banyuwangi. Pengamanan pun difokuskan di objek vital yakni pintu masuk pelabuhan PT ASDP Ketapanggili Manuk yang merupakan pintu masuk Pulau Jawa Bali. Selain itu, pengamanan juga akan dilaksanakan di pelabuhan rakyat yang sebelumnya juga menjadi prioritas penjagaan petugas. Kapolres Banyuwangi Kombespol Deddy Fori Milewa menyebut, dalam pelaksanaan di Pampil Banyuwangi nantinya ada sebanyak 380 personel yang diterjunkan di 17 titik. Dari jumlah 380 personel tersebut yang tergabung dari beberapa unit Mapolres Banyuwangi, yakni Satreskrim, Satnarkoba, Satlantas, Satops, Samapta, dan unit lainnya. Selanjutnya, para personel akan melaksanakan gladi bersih simulasi pengamanan di setiap titik. Polisi juga melakukan pemantauan melalui CCTV yang terpasang di setiap sudut jalan. Hal tersebut dilakukan guna mengoptimalkan pemantauan. Kita melakukan apel gelar pasukan beberapa hari sebelumnya, beberapa bulan 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 sebelumnya sudah. Nanti setelah ini kita mengadakan simulasi dengan beberapa yang ada terkalu, 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 yaitu dalam bentuk pengamanan di daun. Itu dengan darulana, dan apel gelar pasukan yang berikutnya adalah dengan beberapa stasi juga, yaitu dari Polda, dari Ores, dan dari pemerintah daerah terkait. Pihaknya berharal, pelaksanaan pengamanan KTT G20 berjalan tanpa ada halangan apapun. Untuk itu, Kapol Resta Benyongi mengimbau masyarakat juga ikut serta membantu petugas dalam pengamanan. Dari Benyongi Jawa Timur, Muhammad Hasbi, National TV Melaporka.